Hai, Dali! Hai, Dali! Hai, apa kabar? Iya, apa kabar? By the way, congrats atas kehamilannya ya, Ri! Thank you so much! Ini udah masuk 7 bulan nih. Aduh, lu udah kayak ini basket. Oh, lucu banget! Udah mulai berat. Iya, iya, iya. Udah mulai ngep. Oh, Ri, sekarang tuh udah berapa? Udah trimester 2 ya, apa 3 sih, Ri? Baru masuk trimester 3. Jadi, hari Sabtu besok tuh 29 minggu. Itu udah masuk trimester ketiga kan? Oh, iya sih. So, lupa gitu. Kamu udah 2 kali nih. Iya, makanya. Soalnya kan simpang siur. Ininya kalo misalnya on my application, what to expect tuh udah masuk trimester ketiga. Tapi kayaknya kalo di sini tuh 29 minggu baru dikonsider 7 bulan. Wow. Selamat ya sekali lagi. Gue seneng banget denger beritanya. Thank you. Sembilan tahun loh. Berapa? Sembilan tahun ya? Sembilan tahun. Sembilan tahun. Seneng banget. Gimana sih, Ri? Soalnya di sini ya, waktu di Youtube gue, waktu itu gue kasih tips hamil, dan ternyata tuh engagementnya lumayan banget. Dan banyak banget orang-orang yang curhat tau gak loh. Yang, ya kak aku udah 7 tahun, ada yang udah 11 tahun, ada yang udah banyak banget. Dan mereka tuh selalu pengen tau, makanannya kita tuh apa, programnya kita apa. Dan yang paling penting kan sebenernya, support dari suami. Benernya, Ri? Saat lagi program. Nah itu, kita pengen tau dong kalo, tipsnya Rianti gimana gitu. Kalo kita tipsnya, emang kita mendedikasikan tahun 2019 itu fokus untuk punya baby. Jadi aku tuh berhenti total. Berhenti kerja. Beneran kayak gak kerja sama sekali. Terus aku sama Cash buat komitmen yaudah. Tahun 2019 ini, kita dedikasikan untuk bayi tabung. Jadi kita mulai tuh. 2019? Ya. Februari ya. 3. Februari mulai prosesnya. Tapi journey-nya cukup berlikaliku ya. Gak langsung. Aku kan optimis banget kan. Pengennya langsung gitu bayi tabung. Kan ada tahapan biasanya kan inseminasi dulu atau apa. Tapi aku sama Cash kan inget umur juga kan. Aku udah 36. Jadi aku mikir yaudah, kita coba jalan. kayak masih 26 kalian. Oh gitu kan. Udah berkati pak jadi awet. Iya. Terus. Iya. Jadi kita langsung coba kan. Februari. Terus prosesnya tuh harusnya. Maret tuh udah bisa embryo transfer. Tapi karena aku disertik hormon. Terus katanya kayak reaksi tubuh aku tuh terlalu bergejol. Akhirnya aku harus nunggu sampai si hormon itu turun. Jadi kita nunggu dua. April ya. Dua cycle. April. Baru tuh embryo transfer. Kita yang dimasukin tuh dua. Jadi ceritanya pengen langsung kembar. Oh ya. Cewek cowok gak? Apa udah terserah? Iya. Tadinya maunya gitu. Tadinya. Tadinya kan kita pikir yaudahlah sekali capek kan. Terus jadi kita embryo transfer tuh bulan Mei. Eh tapi gak jadi. Gagal. Iya dan gue liat sih waktu itu statusnya lumayan sedih banget ya Ria waktu itu. Tapi lo tetep mumpun apa? Emang ada ngedropnya dikit? Pasti loh. Soalnya kan itu pas ulang tahun dia lagi kita tahunnya kan. Iya pas ulang tahun gue. Jadi aku kan udah kayak aduh ini pasti hadiah ulang tahun dari Tuhan. Apa segala macem kan udah optimis banget. Terus tiba-tiba gak jadi ya pasti sedih banget. And we took some time off ya. Kita gak langsung kayak yaudah kita coba lagi. Kita sempet down. Down banget. Down banget. Apalagi Rianti. Iya. She was like so sad. So sad banget. Terus aku mikir. Iya aku sampe udah kayak konsiderasi kayak. Wah mungkin ini bukan jalannya. Maksudnya buat kita. Terus apa kita harus you know adopsi atau apa. Aku udah mikirin. Oh my god. Masa sendiri langsung gitu. Iya udah sampe segitunya. Soalnya belum ketahuan kenapa kan. Iya. Terus aku disaranin melakukan laparoskopi. Cuman aku agak takut dioperasikan. So I thought. Sayang jangan deh. Iya takut dan takut juga. Gue pernah juga kan gue 4 tahun waktu itu. Dan gue juga disuruh laparoskopi katanya ada kayak yang kecil gitu lah. Nggak nyampe satu. Nggak nyampe berapa. Ternyata gue cari second opinion kan. Gue pergi ke rumah sakit yang lain. Ternyata itu kayak cuma periodnya wanita aja sih bekas sore. Iya. Ternyata gue suka salah gitu loh. Jadi kita harus. Bener-bener. Aku juga ada suspek. Bener. Ada suspek kisah kan. Tapi terus aku tanya-tanya. Terus udah kita liburan dulu. Pulling down dulu. Terus temen aku maksa. Aku cobain acupuncture. Iya. Jadi untuk pertinitian sama naturopasi. Iya. Katanya bagus buat projek. Naturopasi. Jadi naturopasi itu kayak homeopasi ya. Jadi kayak herbal sih. Obat-obatan herbal. Terus ada kayak. Tiling gitu lah. Tiling lah. Ada afirmasinya juga. Pokoknya itu kayak wholesome kayak. Ya. Ya homeopasi. Naturopasi. Iya. Sama Joshua Lee di Jakarta juga. Di Jelambar. Terus kebetulan itu dua-duanya. Si acupuncture sama naturopasi tuh programnya tiga bulan. Jadi kalau acupuncture tuh dua belas kali. Terus naturopasi juga tiga bulan untuk kita berdua. Terus kita tuh masih ada sisa satu embryo. Jadi waktu opum pick up. Waktu operasi pengambilan sebuah telur. Yang aku dapet tuh dua puluh telur. Yang berhasil di fertilize tuh sebelas. Tapi yang bagus tuh tiga. Gitu. Oke. Jadi emang ada tahapan. Dua nya udah duluan. Ini yang tinggal satu. Dua. Gak jadi. Bukan. Belum. Belum. Karena kalau misalnya satu ini gak workout juga. Kan berarti harus ulang lagi kan prosesnya kan. Iya. Jadi aku sama kita diskusi. Kita bilang yaudah. Kita gini aja nih. Coba acupuncture sama naturopasi. Terus kita coba nih. Embryo transfer. Yang terakhir sama si embryo terakhir ini. Yang lagi freezer. Terus kalau misalnya masih gagal juga. Baru deh aku consider silaparoskopi. Terus yaudah kita mulai aja dari awal. Suntik-suntik lagi. Jadi dilancarin dulu ya. Semuanya di sini. Sama acupuncture. Terus segala macem. Iya. Terus. Bener kayak. Kayak ovennya tuh udah di. Iya. Dibenerin. 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 Dan kebetulan. Untuknya aku memutuskan. Untuk berhenti kerja selama setahun itu kan. Iya. Soalnya gak mungkin kalau lagi shooting kan. Tiba-tiba harus acupuncture. Dan lucunya. Maksudnya Rianti. Tahun 2018. Full. Sinetron. Iya. So. Like technically juga. Oke lah. Kita misalnya yang pertama gagal. Gue ngeliatnya kayak. Oh. Bodinya memang bener-bener lagi healing banget nih. Hmm. Jadi yang shock. Yang satu tahun kerja. Iya. And you know sinetron. Kayak. Aduh intensity nya. On the body itu kayak. Bisa trauma. Jadi. Tapi. Tapi. Sampai minggu aja kadang-kadang kita gak libur ya. Iya. Iya. Jadi. Setelah itu. Ternyata. Maksudnya kayak. Even. Um. Healing of the mind juga kan. Dari Rianti. Maksudnya yang. Yang. Dari umur berapa kamu? Ah. Mungkin aku 16 tahun lah. Gak berhenti kerja kan. 16 tahun. Udah kerja entertainment. Setelah itu. Bener-bener. One year break. Itu kayaknya. Sesuatu hal yang. Tidak mungkin banget. Untuk dipikirannya dia. Jadi. Pas. Pas kita udah ngejalanin. Ya. Even her mind. Is. Ya. Kayak. Kind of fighting it. Mulai juga. Being at peace. Oh iya. Ada zennya. Ya. Bener. Awal-awal berhenti kerja. Kan aku sempet uring-uringan nih. Biasa kayak. Tiap hari. Tapi kita. Bener-bener. Aktif produktif kan. Terus tiba-tiba kayak. Kita di rumah aja. Wow gitu kayak. Berasa kayak. Hmm. Banget cuman. Bener. Ya itu juga ada adaptasinya. Jadi sekalian lah. I'm healing my body. I'm healing my mind. Cari balance lagi. Terus aku cobain acupuncture. Yang bagus banget sih. Aku ngerasain sih. Apa hasilnya di tidur lebih enak. Badan juga lebih sehat. Iya. Tapi prosesnya ternyata. Mau dong Ri. Nanti. Ya ya ya. Informasinya ya. Aku ngerasainya dimana. Ya di Kuningan oke banget. I think. Like. What I think. A lot of people yang miss out itu adalah. Kayak. Kan biasanya tuh yang. Advise paling umum tuh kayak. Udah kalian vacation kemana. Gitu. Udah. Gak usah mikirin apa-apa. Tapi. Menurut gue. Itu. Bener. Tapi gak hanya. Cuman kosongin pikiran. Tapi kayak. Bener-bener. Cari tahu. What's missing. Ya. Di dalamnya tuh. Kurang apa. Biar ditingkatin. Yang kebanyakan diturunin. Ya. And I think. Pas kita ke naturopath itu. Dan ke acupuncture. Kita bisa ngeliat. Bener-bener. Hasil nyata. Ya. Kalau angka kan gak bohong ya. Jadi bener-bener keliatan. Maksudnya. Kita. Lakuin secukupnya. Untuk improve that. And then. Selebihnya ya miracle gitu. Bener. Dan kadang-kadang kan. Kalau disini tuh kayak. Kemandulan. Atau infertility. Kan masih ada stigma. Jadi orang tuh suka malu. Untuk ngomongin. Malu untuk ngomongin. Maka juga malu. Untuk cari tahu. Bener. Gitu kan. Malah jatuhnya jadi menutup diri. Malah jadi gak rajin cari second opinion. Sama cara-cara. Ya. Malah salah kayak gitu ya. Harus. Bener. Harus agresif malah. Cari-cari jalan ya. Bener banget. Dan gue juga. Gue juga. Awalnya. Mikir kan kayak. Ah. You know. Are we going against. Ini miracle-nya Tuhan. Atau apa. Awal-awalnya gue kayak gitu. Tapi kayak. Kayak. Pas. Kegagalan yang pertama. Gue langsung mikir. Oh my God. You know. Like ini ternyata. Ya. Mau. Kita seperfek apa juga. Miracle-nya tetap dari atas. Iya. Kalau gak jadi ya gak jadi. Iya. Bener. Tapi memang Kit. Ini salah satu yang bisa dipakai. Untuk. Miracle itu membantu. Iya. Dokter juga kan. Itu kan semua dari Tuhan juga kan. Iya. Iya. Dan yang menurutnya itu. Yang paling gak kita habis pikir. Kayak. Oh kenapa ya hashtagnya IBF survivor. Iya. IBF survivor. Pas kita yang gagal pertama. Kita baru. Baru ngerti. Ini kenapa mereka bilang IBF survivor. Iya. Ada orang yang sebelas kali. Sebelas kali ngomain. Sebelas kali ngomain. Jadi awal-awal kan kita yang optimis. Gak tau apa-apa. Oh ya udahlah. Jalanin aja nih. Gak ditabung gitu kan. Dengan semangat. Iya. Terus tiba-tiba kayak. Wah prosesnya. Gak gampang loh. Kita benar-benar harus bersahabat dengan jarum. Iya. Kayak. Oh my god. Iya. Terus ada siosan. Berarti ya. Iya. Untungnya aku gak. Untungnya aku gak. Tapi ada banyak banget. Apalagi yang. Kan ada yang fobia jarum kan. Iya. Kalau aku. Gak terlalu fobia jarum. Dek lagi jarumnya. Kalau kita kan makin takut. Iya. Tapi itu bener banyak banget kan. Sampai kayak. Setiap hari. Selama 9 hari berturut-turut. Tiga kali kan disuntik. Terus diambil darah. Terus waktu gagal kan. Aku harus diambil darah tuh. Berapa tabung? 21 tabung. Iya. Untuk melihat kentalan. Dan banyak. Pokoknya kita harus bersahabat dengan jarum. Jadi. Prosesnya gak mudah. Dan awal-awal kan. Orang bilang. Wah IVF survivor. IVF warrior. Terus kita bilang. Kok dramatis banget ya. IVF survivor. Kayaknya apa. Gitu kan. Enggak. Soalnya kan. Kita biasanya kayak gitu tuh. Cancer survivor. Cancer or something. Atau apa gitu. Kok serem ya dengernya gitu. Iya. Terus pas gagal kemarin. Itu baru kita ngerti. Oh iya. Soalnya kan. Itu gak cuman secara fisik. Tapi kan. Harapan kita juga kan. Secara gak langsung kan. Wah ini bentar lagi. Kita hamil nih. Bentar lagi apa. Ternyata. Gak jadi. Gitu kan. Itu pasti ada trauma juga. Jadi kita ngerti. Oh iya iya. IVF survivor. Dan ini kita baru gagal. Sekali. Ada yang. Cerita-ceritanya. Aduh. Sedih banget. Sedih banget. Delapan kali. Sebelas kali baru jadi. Sampai tak berjalan. Kabungannya udah habis. Aduh. Aduh. Ada kayak temen atau apa. Sampai larinya ke. Misalnya ke New Zealand. Ke Australia. Ke KL gitu. Niatnya. Niatnya. Iya. Iya bener. Ini berarti. Kalau gak salah. Bayi mahal dong energi ya. Tapi ya. Makanya kita merasa bersyukur sih ya. Tuhan baik ya. Masih kasih rejeki. Masih kasih kesempatan. Terus. Udah itu di Indonesia juga udah lumayan canggih. Gitu. Sampai labnya pun udah lumayan canggih. Jadi kita tuh pertama kali tau tentang bayi tabung dari Tia. Itu tahun 2017. Kalau gak salah ya. Dan Tia tuh open banget. Dia cerita. Oh iya. Tia. Masalahnya apa. Tia Aristia. Oh Tia Aristia. Oh iya. Dia kan juga subscriber ya. Tia Aristia. Dia kan. Iya. 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 Bener banget. Terus dia cerita semuanya. Terus dia open banget. Dia bilang. Nanti sama Cash. Kalau misalnya kalian mau nanya apa-apa. Silahkan. Anytime. Time gitu kan. Tapi kita gak nanya. Udah lama banget. Ini. Karena belum siap. Belum siap. Belum siap. Dan masih kayak banyak kontrak kerja dan lain-lain kan. Terus tadinya kan mau 2018 kan. Kita bayi tabung. Tapi tiba-tiba aku dapet sinetron. Nah pas banget. Kan aku juga pengennya waktu itu cari dokter perempuan ya. That's just a personal thing gitu kan. Gak ada pemalu. Oh bukan gara-gara gak boleh makes kan dokter cowok. Mbak. 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 Oh gak boleh teman. Harus. Ini pengalaman sendiri ya. Gak lo kebanyakan cowok semua. Soalnya gue pernah pengalaman. Kayaknya lebih ini daripada kalian. Agresif seminggu sekali gue. Nanya sama ini. Nanya sama ini. Gitu tuh gak lo. Wow. That's amazing. Iya. Soalnya kita pernah ngobrol kan. Di acara apa gitu kan. Tentang gitu. Jadi kalo gue sistemnya itu. Kalo yang pertama kan udah dibilang ini. Dibilang ini. Dibilang ini. Akhirnya udah bodo amat gitu kan. Udah setahun lah gak terima kerjaan gitu. Kenapa belum juga. Malah yang ada boros belanja mulu kan. Jadi. Apa namanya. Bener. Akhirnya yaudah gue cuek nerima sinetron. Nah nerima sinetronnya tuh. Kayak naik trok. Tarik-tarik. Loncat ke sungai gitu-gitu. Ternyata hamil. Gitu. Wow. Emang bagiannya sih orang ya. Cuma. Malah hamilnya. Malah dibilang hamil disitu. Tapi lagi tengah-tengah terima sinetron yang lumayan heboh. Gitu. Nah. Yang kedua. Yang kedua gue mikir. Kan udah tiga tahun anak gue yang pertama tuh. Ah kayaknya bakal susah lagi nih. Yaudah lah. Nanti gue ke dokter. Tes lagi gitu. Ternyata gue ke dokter. Dia bilang. Ini belum gede telurnya katanya. Nanti yang siap dibuahi kira-kira seminggu lagi. Nah akhirnya seminggu lagi gue dateng. Belom-belom ini beberapa hari lagi. Jadi gue tiap dua hari sekali gue teropong. Bener-bener. Gue tau. Iya pas. Yaudah ini saatnya. Untung suami lagi mood. Jadi udah. Nah. Natural jadi. Untungnya natural. So. Gue itu. Bener-bener. That's amazing. Tapi emang kita harus proaktif. Cuma yang. Itu yang kita pelajarin ya. Iya. Kita belajar banyak banget loh. Iya, iya, iya. Gracie. Tapi kalo Rianti sih beruntung ya. Baru sekali coba. Gagal. Itu hitungannya masih beruntung. Dibanding yang lain-lain kan. Sampai sebelas kali. Iya. Mereka sih. Mereka sih. Aku juga pertama juga blacked off umri. Jadi. Aku. Pas lagi akhirnya hamil beneran kan. Gak berani ngomong siapa-siapa. Sampai empat bulan. Iya. Abis itu. Kalo jalan lebay gitu loh. Ya gak berani goyang gue. Sampai. Kita juga. Iya. Maik pesawat juga takut waktu itu. Kan terpaksa kerja. Iya. Jadi kayak. Aduh ya ampun gimana ini. Sampai gue ini. Sampai kita juga gitu. Iya. Kita juga masih gak percaya. Jadi kayak. Mungkin. Karena kegagalan yang pertama. Jadi aku gak seoptimis yang awal kan. Jadi lebih pesimis. Yaudah lah coba aja gitu kan. Terus kalo awal kan. Kita sangat-sangat transparan. Kita kayak. Bilang sama semuanya. Minta doa sama semuanya. Sampai kayak. Sampai dokter kulit juga. Aku kasih tau semuanya gitu kan. Everybody. Karena kita sangat-sangat optimis. Terus tiba-tiba. Ah gak jadi. Itu juga kayak. Aku ngerasa bersalah. Bersalah sama orang itu. Apalah mereka gak pernah menuntut apa-apa kan. Bersalah sama. Even sama temen-temen gitu. Sorry ya guys. Belum gini. Nah. Dari pengalaman itu. Kami memilih. Oke yang kedua ini. Kita diem-diem aja deh. Gitu kan. Embryotraktor. Diem-diem aja. Jadi November. Setelah kita udah selesai tuh. Si acupuncture. Sama si naturopathy. Program 3 bulan. Kita melakukan embryo transfer. Terus. Abis itu tuh. Ada yang namanya. Two week wait. Jadi penantian 2 minggu. Jadi kita harus di rumah aja. Bener-bener gak ngapa-ngapain. Sebisa mungkin gak terima tamu. Terus. Aku jadi kayak. Temen-temen pada bingung kan. Ngajak kemana. Aduh gak lah. Lagi males. Gitu kan. Padahal sebelumnya aku kayak. Yes. Oke. Oke deh. Gitu kan. Gue ke rumah lu. Ah jangan dulu deh. Gitu kan. Terus. Tiba-tiba kita kayak pas 2 minggu kan. Cek darah. Cek darah ke Morula. Terus udah itu kita lunch kan. Sama temen. Terus. Harusnya tuh dapet hasilnya sore. Gak tau kenapa. Aku dapet WhatsApp tuh. Pas lagi. Lagi lunch. Tiba-tiba kayak. Oh selamat ya bu. Hasilnya positif. Terus aku udah kayak. Gitu kayak. Udah pingsan kan. Saya kayak. Oh Tuhan. Ini bener gak sih. Tapi aku harus kayak. Oh yaudah gak ngomong. Gak berani GR dulu ya. Gitu kan. Oh iya gimana guys. Gitu kan. Terus. Akhirnya aku kasih tau dia di mobil. Gitu kan. Gitu kan. Di rumah cuma anak-anak. Bisa kasih tau dia. Oh kita nangis. Dua. Seneng banget. Kamu gak nangis. Aku yang nangis. Batak batak batak. Nangis nangis. Nangis banget. Nangis banget. Nangis udah ambil kayak. Kayak yang di film-film gak sih. Digendong muter motor gitu. Terus tapi kita bener. Belum berani ngomong sama siapa-siapa kan. Soalnya ya. Dia takut. Dan ini kan kayak. Kalo bayi tabung kan. Cenderung lebih. Lebih vulnerable. Lebih ringkih kan. Jadi kita bener-bener gak ngasih tau siapa-siapa. Kecuali ada dua sahabat. Sama mama. Gak sih. Mama aja kita gak kasih tau ya. Tapi dia ketemu aku langsung tau. Oh iya. Ketemu aku langsung tau. Tapi itu beberapa bulan. Tapi itu beberapa minggu. Beberapa minggu. Terus semuanya kita tunggu sampai. Ya itu empat bulan. At least 12 bulan. At least 12 bulan. Oh jadi pas 4 bulan. Big announcement ya. Ya baru. Yay. So happy. Happy banget Ben. Gak tau ini kan sekarang lagi masa pandemi tuh aneh banget ya. Misalnya kayak. Nah iya itu gue pengen tau. Iya. Nunggu 9 tahun. Hamil. Terus tiba-tiba kayak. The world. Lagi kayak gini kan. Aneh banget ya. Iya. Terus nanti kan ngelahirin. Kalo semuanya lancar kan akhir Juli. Iya. Aku kayak masih lucu kayak. Aduh jangan-jangan. Belum selesai nih. Gitu kan. Iya. Pandemi masih langsung. Ntar kayak gimana. Aku check up juga. Sekarang harus diminimize kan. Iya. Takut segala macem. Cuman. Aku sama cast mencoba melihat sisi positifnya. Kehantuan kali ini tuh bener-bener dijaga. Jadi aku gak kemana-mana. Gak naik mobil. Gak naik pesawat. Gak ketemu. Gak ketemu banyak orang. Banyak orang. Mas. Makanannya sehat. Makannya makanan rumah. Terus. Gitu kan. Gak berani itu dong. Ojek online itu gak berani. Gak. Kalo untuk makanan yang. Udame itu gak. Kita ngurangi. Padahal kan kalo lagi hamil kan pasti lagi. Ngidam-ngidam ya. Eh martabak. Nah ini. Insya. Iya. Jadi. Jadi kita belajar. Itu lucu banget. Jadi hal-hal yang sebelumnya aku pengen payah. Gitu kan. Atau aku pengen pizza. Atau aku pengen apa. Ya dia. Dia riset. Dia nge-youtube gitu. Oh iya. So sweet banget. Kalo gak. Kalo misalnya kita mauin aja. Gila. Gue ngelar. Kita udah ngelar. Soalnya. Iya. Tapi gara-gara. Dua bulan terakhir ini. Kita masak aja di rumah. Iya. Jadi gak mau. Gak dimauin kan. Kalo misalnya lapor. Oh order. Ini order. Jadi ya. Tapi kayaknya emang cowoknya harus tegas sih. Cowoknya harus tegas Ri. Gue waktu itu. Nanti gue hamil. Tengah malam jam 12. Gue bilang. Aduh gue pengen pizza deh. Udah mermin aja nanti gendut. Katanya gitu. Ya udah. Tapi emang bener sih. Karena apalagi kalo kita mau lahiran normal. Katanya. Harus menjaga. Jangan sampai terlalu. Ini. Aku udah naik. Aku udah naik 10 kilo. Ah enggak. Enggak percaya. Kayaknya dari sini sih. 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Gak keliatan lagi hamil tau. Serius. Sunda kan di pinggul. Dipinggul sama pahan. Nah itu lumayan buat olahraga. Iya iya iya. Kalo kemarin kerusakit. Jadi gimana tuh. Protokolnya Ri. Master gitu. Makan jadi kayak. Kasian sih para bumil di luar sana tuh. Kita jadi serba salah kan. Di satu sisi kan kita pengen banget dong. Melihat perkembangan janin. Iya. Tapi di sisi lain kan kita nimbang resikonya. Soalnya kalo ya amit-amit. Bumil sampe terpapar. Itu kan gak bisa minum obat. Maksudnya obatnya gak bisa sembarangan. Iya bener. Terus ekstrak plushes. Nah yang kemarin itu. Kebetulan kalo. Sebagian besar konsultasi sih. Udah aku pindahin online. Sama dokter Karolin kan yaudah. Jadi kita online aja. Di rumah sakit apa sih Ri? Di mana? Di Bunda. Oh di Bunda. Jadi aku mau rula sama kan. Ya afiliasnya dengan Bunda kan. Nah terus. Tapi kemarin itu ada yang mandatory check up. Jadi harus itu kayak organ check trimester kedua. Jadi harus dilakukan. Sebelum masuk ketiga lah. Sebelum masuk ke trimester ketiga. Iya iya. Jadi harus dilakukan. Jadi kita kayak aduh. Kayak jerdakan. Kalau gak salah yang check. Down syndrome. Apa yang itu bukan sih? Bener gak? Itu 20 weeks. Itu 20 weeks. Itu 10 weeks. Itu NIPT. Karena kalo. Enggak. Soalnya kalo IBF. Emang lebih. Intense. Dibandingkan dengan kehadiran normal. Gitu kan. Jadi kita di week 10. Jadi 10 minggu tuh udah melakukan NIPT test. Eh test. Itu yang untuk down syndrome dan lain-lain. Dan bonusnya udah ketahuan gender. Kalo di 10 minggu itu. Udah diumumkan belum? Belom. 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 Kita gak tau nih nanti kapan. Kita mau liat. Coba-coba liat lagi perutnya. Depan apa ya? Oke coba. Coba. Silahkan berspekulasi. Tuh. Aduh. Ini kayaknya cowok nih. Bener. Apakah ini Ucek? Eh Ucek. Ucek atau Butek? Ucek. 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 Dompet apa monas ya? Kata orang itu. Bener. Bagi pertama kan. Gua tebak cowok ya. Gua tebak cowok ya. Nanti dikasih. Ya itu. Jadi kita udah tau. Kita udah tau pas 10 minggu. Tuh. Tuh kan. Tuh kan. Senyumnya. Mau dong kasih tau tipsnya. Maksudnya gimana ya. Saat Rianti ngedrop. Atau gimana lu kasih supportnya gitu loh. Buat Rianti saat program ini. Iya. Lucunya. Lu pernah denger sympathetic pregnancy bang. Sympathetic pregnancy. Jadi gue yang ngalamin hormonalnya itu juga. Jadi itu aneh. Jadi gue ngerasain apa yang dia rasain. Oh malah dia. So kadang gue thank you. Kadang gue nangis. Kadang gue itu. Serius. Kadang gue ngambek ya itu. Oh jadi malah aneh banget. Iya. Tapi waktu aku drug kamu kayak gimana deh. Tapi. Yang mana. Yang awal. Yang awal-awal. Memang ya. Lumayan kasihan sih. Karena for me it's like the first trimester ya. Dia tuh mual-mual banget kan. Lu mual juga gak Kes? Oh. Dia mual juga. Iya. Jadi gue kayak di. Kayak gue di pepe gitu. Terus gue on the way home. And then gue tiba-tiba. And then langsung nanya kan. Via Whatsapp. Beb. Kamu tuh. Lagi mual banget ya hari ini. Iya. Kau tau. Karena. Karena gue mau muntah. Emang aneh banget. Jadi dia tuh sampe kayak mual-mual. Terus ngidam. Kamu lagi dengan apa itu esok? Nasi goreng. Nasi goreng. Seminggu. Eh. Gue berturut-turut tuh dia pengen nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Tapi untung nasi gorengnya gampang ya. Bukan yang kayak. Harus dari. Apa. Bubur ayam yang langsung dari sukabumi gitu. Bener. Nah waktu itu. Malem-malem pernah Zeriyanti bilang. Aku kepengen onigiri. Yang kayak Jepang gitu. Gak malem lagi ya. Pengen onigiri. Iya goreng. Onigiri. Tapi spesifik. Yang di Family Mart. Oh. Ya Family Mart. Tapi yang di Jepang. Ya gimana. Gak mau yang disini udah jamura. Yang disini kan beda kan. Harus di Family Mart di Jepang. Susah banget ya. Iya. Tapi lucu banget. Sampai dia keram juga pernah kan. Kamu keram. Pernah ya. Keram pernah. Ngidang pernah semuanya deh. Hormonal. Tapi waktu kita pertama kali nyobain. Bayi tabung yang Mei. Terus. Gak berhasil. Itu. It was a good experience for us. Berdua sih sebetulnya. Kita ngerasain jadi makin deket. Karena kita kan. Apa ya. Jadi experience something sad together. Iya. Lumayan sih. Iya. Mau gak mau kita jadi makin deket. Makin. Makin. Tapi. Itu kan bisa. Bisa. Dua. Respons yang beda kan. Iya. Satu ada yang. Makin. Sendiri-sendiri. Iya. Untungnya kita. Bareng-bareng. Maksudnya. Makin. 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 Bareng-bareng. Iya. Soalnya. Enggak semuanya. Dibiarin sendiri-sendiri. Malah. Jadi. Ya. Jauh-jauhan. Maksudnya ya. Gue ngehandle feelings gue sendiri. Dia ngehandle feelings gue sendiri. Tapi kalau kita berdua ngobrolin terus ya. Ya. Kayaknya lebih bagus sih. Bener. Yang penting komunikasi. Dan kalau kan banyak ya pasangan yang lagi melewati journey infertility gitu kan. Misalnya mereka pengen punya ngomongan. Iya. Kadang omongan orang yang ngeselin kan Ri ya. Bener. Komen-komen. Ketemu. Banyak banget kan pasti. Yang penting sih jangan sampai saling menyalahkan. Iya. Gitu. Siapapun yang ada problemnya. Apa itu. Dua-duanya. Terus selama ya. Jangan saling menyalahkan. Karena pasti gak ada yang mau dong punya masalah seperti ini kan. Iya. Jadi harus saling support. Terus. Yang penting itu selalu bersyukur. Jadi. Kayak aku waktu itu. Kayak sempat. Kita waktu tiga bulan break itu. Sampai. Apa. Natural party sama aku. Bang Chet. Kita ke Medan ya. Jalan-jalan tuh. Ke Bukit Awang. Terus. 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 Terus tubing gitu. Tapi kayak arusnya tuh lagi deras banget. Udah sore kan. Emang agak berbahaya sih. Terus. Kebetulan gitu. Nggak pakai safety itu. Our own code. Serem banget. Iya. Tiba-tiba si Cass terbalik. Gitu kan. Dia terbalik kayak ada. Iya. Kayak air. Bukan air terjun sih. Kayak iya gitu. Turunan gitu. Dia terbalik. Terus aku ngeliatnya kayak. Terus. Dia struggle. Terus aku langsung kayak panik banget. Oh. Suami saya. Suami saya. Gitu kan. Terus. Nggak tahu caranya. Dia bisa naik lagi tuh. Padahal tuh arusnya senceng banget. Dia bisa naik lagi. Mungkin kamu sering latihan sama flamingo pink. Kalau dibalik gitu kan. Nah. Terus. Dia naik lagi. Terus malam itu aku bener-bener kayak. Ngerasain kayak. Oh Tuhan gitu kan. Kayak. Kalau musibah tuh bisa datang kapan aja. Dan aku tuh sekarang tuh terlalu fokus kayak. Oke. Anak-anak harus hamil. Harus hamil. Aku sampai lupa ngeliat apa yang Tuhan udah kasih. Itu kan. Suami yang baik. A good marriage. Rejeki. Iya. Bisa makan. Bisa tidur nyenyak. Iya. Jadi itu penting banget sih. Iya. Bersyukur itu penting banget. Gak. Gampang banget kan. Iya. Kalau kita mau sesuatu. Jadi lupa. Sekeliling yang kita udah punya. Jadi lupa gitu. Karena fokus on that one thing. Iya. Dan apalagi kalau fokusnya sendiri-sendiri. Jadi gak berdua gitu. Iya. Iya. And that's what I think. Kalau misalnya di IVF. Or di Pregnancy Fertility Journey ini. Jangan. Jangan sendiri-sendiri. Iya. Destinasinya harus together. Cari solusinya harus bareng-bareng. Dan dua-duanya harus setuju. Iya. Kalau enggak. You're going to mess up. Kadang kayak untuk belayi tabung ini aja. Cash butuh waktu. Karena aku kan udah pengen deh. Oh iya bayi tabung. Bayi tabung. Kalau dia tuh masih kayak. Oh ini bener gak sih. Langkah yang bener gak sih. Kita bayi tabung gitu kan. Tapi akhirnya dia on board. Kita sepakat dulu. Baru kita jalan. Iya. Karena kadang memang. Di tengah-tengah program hamil tuh. Suka pasangan. Suka saling salahin ya. Kamu. Kamu nih yang begini. Kamu yang gini. Itu yang paling gak boleh. Karena pertama bikin kita berdua ngedrop. Bener gak? Jadi malah. Makin kesel-keselan. Gimana mau program gitu ya. Iya. Bener banget. Bener banget. Bener. I think. I think for me ya. Kayaknya. The success of a marriage. Itu. Depends on. Keputusan kita berdua gitu. Kalau misalnya kita mau happy. Ya. Kita akan. Coba. Sebisa mungkin. Untuk achieve itu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya. Kayak. Kita gak pernah. Berdua sepakat untuk. We're gonna be happy. People. Ya. Ya. Kita gak akan menuju kesana juga. Ya. So I feel like. Kayak. Kenapa kita juga. Bisa. Seperti ini. It's a lot of. Compromise ya. Ya. Compromise. 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 Kalau misalnya. I mean. We know right. We've been married for a while. So jadi. Kayak. Kalau misalnya marriage itu. Gak ada kompromi. Waduh. Bisa. Harus ketemu di tengah. Harus ketemu di tengah. Kalau kan kita punya. Mauan. Iya. Dan komunikasi. Dan tujuannya. Sama. Harus sama. Kalau enggak ya. Gimana dong. Satu mau ke monas. 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 Satu mau ke monas itu gak ketemu ya. Iya sih. Dan komunikasi sih. Iya. Komunikasi penting banget. Jadi. Itu satu hal ya. Kes. Ajarin ke aku. Karena. Aku kan orangnya. Introvert kan. Kadang-kadang. Kalau misalnya. Punya perasaan tuh. Suka gak di omongin. Gitu kan. Kalau marah. Juga diem aja. Dan. Mungkin gak tau. Karena dia orang Batak. Atau apa. Dari awal. Mula. Hubungan kita tuh. Kalau misalnya aku sedih. Atau aku marah. Dia selalu bilang. Enggak. Ngomongin. Gitu. Selesai. Gitu kan. 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 Enggak. Kita tuh bener-bener. Harus. Dibahas dulu. Sampai selesai. Dan harus. Solution oriented. Dan aku dari situ. Jadi belajar. Oh oke. Untuk kayak. Menggambarkan perasaan aku tuh. Dengan kata-kata. Yang sebelumnya. Aku gak bisa. Gitu. Karena. Kebanyakan ya. Ti. Kalau misalnya. Kita problem gitu ya. Didiemin itu. Malah menjadi perasaan. Yang aneh-aneh. Lebih aneh lagi. Jadi kalau misalnya. Misalnya. Rianti gak biasa. Bener. Rianti gak biasa. Komunikasiin. Dengan bener. Perasaannya. Ya. Dia harus belajar. Karena. Kalau misalnya. Gak bisa diutarain. Dengan bener. Gue juga jadi. Insecure dong. Gue jadi. Ngada-ngada. Ini. Dia udah. Ternyata bukan itu. Ternyata. Dia mau. Ngetarain. Kayak. Aku mau. Kamu lebih ini. Gitu. Iya. Iya. Lagi-lagi kan. Biasanya kayak gitu kan. Kalau misalnya marah. Dia bilang. Kayak. Oh. She doesn't love. Ya udah. Sama sense of humor. Harus. Itu ya. Harus sering ketawa. Iya. Bener-bener. Harus exciting kan. Gak bisa. Makanya harus tiktok bareng. Iya gak. 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 Kalau gak gak lucu. Hidup tuh harus. Harus fun. Iya. Coba bikinan tiktok yang pegang air panas itu. Please. 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 Pasti geli sendiri. Eh. Itu keliatannya gampang buatnya. Pasti itu gue. Gue dua jam loh. Sampai. Dua jam. Tidak. 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 Juga. Selalu bahagia. Dan. Happy terus. Langgeng terus ya. Sehat terus ya. Amin. Thank you. Thank you so much. You guys too. Stay healthy and safe. Stay funny. Yes. Stay funny. Yes. Always. We'll wait for your tiktok. Yes. Bye. Thank you. Anytime.